Pemerintah Kabupaten Indra Girihilir mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah atau Rapat Rakor Wasda Provinsi Rial tahun 2020 di Bekan Baru. Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Bupati Indra Girihilir Haji Muhammad Wardan yang didampingi Kepala Inspektorat dan beberapa pejabat S1 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indra Girihilir. Rapor Wasda yang ditagih oleh Inspektorat Provinsi Rial mengangkat tema peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP pada masa pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Rial dan turut dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Inspektor Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara virtual. Unsur Pimpinan Forkopim Daryau, BPK dan BPKB Perwakilan Provinsi Rial, Bupati atau Wali Kota Seprovinsi Rial. Kegiatan tersebut bertujuan merumuskan suatu kebijakan keterkaitan dengan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020 yang diikuti oleh 120 orang peserta dengan menghadirkan 5 orang narasumber. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Rial mengatakan, uang negara yang digunakan untuk pembangunan COVID-19 bersumber dari dana APBN, APBD, dana desa dan CSR. Selain itu dirinya mengharapkan program penanganan COVID-19 harus diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Maka dari itu perlu pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Tim Gemilang Televisi melaporkan.